Seribu UMKM kreatif meramaikan pameran yang berlangsung pekan lalu di Jakarta Convention Center. Salah satu yang menjadi unggulan adalah produk wastra seperti kain tenun dan juga batik. Sekitar seribu UMKM kreatif ikut meramaikan pameran yang berlangsung pekan lalu di Jakarta Convention Center. Produk yang dihadirkan telah dikurasi untuk menampilkan produk-produk terbaiknya. Salah satu yang menjadi unggulan adalah produk wastra batik dan tenun yang berasal dari Kalimantan. Tenun ikat sintang yang dipasarkan merupakan ikon asli Kalimantan Barat yang mempertemukan kekayaan alam dan budaya berasal dari Kalimantan Barat. Saya rasa menjadi warisan budaya asli Indonesia yang perlu kita kembangkan ya. Bagaimana pewarnaan-pewarnaan alami seperti itu yang kita kembangkan yang dulu memang yang terbuatnya dari alam ya yang kita ambil. Bagaimana secara tradisinya tetap ada tetapi kita terus inovasi untuk pewarnaan agar diminati oleh pasar gitu. Dan ini juga sangat diminati oleh orang luar karena apa? Prosesnya. Tidak hanya dari Kalimantan, setiap provinsi kabupaten kota menghadirkan produk-produk kerajinan dari daerahnya masing-masing. Lagi tertarik sama batik-batik. Di sini banyak batik-batik ada bermacam-macam sih di sini. Jadi terus ada juga dari kebaya betawi juga semuanya. Kita jadi senang sih ngeliatnya ke sini banyak macam-macamnya. Sejumlah koleksi wastra dari berbagai macam budaya juga dijajakan di pameran ini dengan beragam khas dan keunikannya. Dari Jakarta, Agita Mahlika, Taufik Moharfan, TV One, Ngabarkan.